Intro Gosok disitu, karena memang bapak saya kerjaku di bangunan Mama saya cucin gosok, saya ikut mama saya kerja cucin gosok disitu Setelah berapa bulan, ada 3-6 bulan saya ikut cucin gosok Dibeliin hp aku sama mama itu yang hp samsung Saya kerja hasil 3 bulan, dibeliin hp samsung Disitu saya bisa mulai main dumai, facebook, whatsapp, apa semua dari situ Pas itu saya udah buka facebook, aku semua saya kenal sama orang Nigeria Pertemanan itu kan, udah kemalam orang Nigeria Dia kenalan, dia kenalan, oke dia minta ketemuan Aku gak mau Terus sejak kapan, kenalnya mbak? Tahun berapa? Waktu, tahun berapa ya? Belum lama sih ini baru Tahun Pokoknya belum lama, sekarang saya sama dia kenal 8 bulan Mungkin tahun 2014 ya? Ya, 2014 lah saya kenal dia Udah kenal sama dia, dia asik ngelfon saya, telpon saya Dia bilang, suruh saya dateng, suruh ketemu di apartemen, aku gak mau Dia bilang, saya kerja, emang kamu kerja dimana? Saya kerja cuci gosok Dia bilang, kamu gak usah kerja, kamu ikut saya Dia bilang Sering udah nampak dari saya, itu udah ketemu Ketemunya dimana? Itu belum ketemu Pas mau ketemunya, dia nyuruh saya ketemu Aku ketemu di Sevel Kargo Tanah Abang Dari Cikarang, saya hari Jumat kan cuti kerja Dari, saya dari Cikarang ke Tanah Abang, ke Kargo Saya nemuin dia Dia ngasih duit saya 2 juta Dengan alasannya apa juga? Enggak, enggak ada alasannya apa-apa Enggak ada alasannya apa-apa dengan si ini Buat kamu uang, kamu makan Nanti kalau kamu gak ada, kamu telpon saya aja Terus, apa, udah ketemu di Kargo situ kan Ya udah, saya pulang lagi Enggak sampai nginep, saya wah hotel tuh gak ada Saya pulang lagi ke Cikarang Enggak asik nelfonin, nelfonin, dibilang mau tinggal bareng sama dia Mau tinggal bareng, aku bilang gak mau Aku kerja Dan kau ambil uang 2 juta itu? Iya, saya ambil uang 2 juta itu aku ambil Pas tuh, saya sama dia kan asik nelfon Dia telfon saya lagi, dibilang mau suruh saya kerja Saya bilang kerja apa, ada itu barang itu kan Udah dikasih tau itu barang itu Saya bilang gak mau Lepas tuh, saya bilang gak mau udah mutusin saya selama 3 bulan Gak ada hubungan Selama 3 bulan saya sama dia putus, gak ada hubungan Pas malam Jumat, pas hari Kamis itu Dia nelfon saya, saya pas lagi bener-bener lagi butuh uang banget Butuh uang banget, selepas anak saya nelfon Saya pengen ke Sandi Pengen jemput anak saya Dia ingin saya, kalau kamu berhasil ambil barang ini Dia kasih saya 50 juta 100 juta bagi 2, saya 50, dia 50 Hanya ambil barang kok, atau harus nantara juga Hanya ambil barang, nyampe di kos-kosan Nanti ada orang datang ke kos-kosan, saya pergi Dia ngambil, dikasih 50 juta Pas tuh, pas malam Jumatnya Oke, saya dari Cikarang Datang dari Cikarang, saya Pas malam Jumat ke Jaksa Menemuin dia Dia bilang Gimana kamu setuju besok mengambil Oke Saya berani ngambil Karena saya Pertama kali Ya, hati-hatilah Sama orang yang baru dikenal Gak cuma orang negara aja Semua orang yang baru dikenal Gak semua orang negara aja Semua orang baru dikenal Jangan terlalu percaya dengan omongan Walaupun itu orang Indonesia Orang luar negeri Semua kalau baru dikenal Jangan Jangan percaya Suruh ambil barang-barang itu Jangan mau Karena disini Semua wanita diskorban Disini semua Bukan karena orang negara Ada yang orang Indonesia Ada yang orang Afrika Orang Amerika Semua ada Gak cuma orang negara Pokoknya Buat wanita Buat wanita Indonesia Jangan terlalu percaya Sama orang yang baru dikenal Itu aja